Sampai jumpa di video selanjutnya. Saat ini kami masih menunggu untuk digelar sidang berikutnya di ruang sidang utama di mana tadi baru saja beberapa waktu yang lalu sudah selesai yaitu adalah sidang dari Terdakwa Agustur Patria dan juga Hendra Kurdiawan. Ini berlangsung tidak begitu lama dibulai tadi pada sekitar pukul 10 pagi dan tadi berakhir sekitar pukul 12 siang tadi. Di Bada ini dikarenakan dari total 4 saksi yang rencananya akan dihadirkan untuk Terdakwa Agustur Patria dan juga Hendra Kurdiawan. Ini hanya satu saksi saja yang hadir yaitu adalah saksi Arianto yang merupakan adalah pekerja harian lepas Divisi Propampori. Dan tadi sejumlah pertajaan sudah diberikan oleh Majulis Hakim lalu Kuasa Hukum dan juga Jaksa Peruntut Umum kepada saksi. Di Bada tadi juga saksi sudah menjelaskan bagaimana dirinya berperan pada tanggal 8 di mana saksi mengatakan bahwa dirinya tidak ada di tempat kejadian dan dirinya ini sedang berada di kantor Verdi Sambo. Seperti biasanya dirinya bertugas dan juga saksi menceritakan bagaimana dirinya berada di rumah Saguling dan juga Durantiga pada tanggal 9 Juli lalu atau satu hari usai kejadian berlangsung. Saksi menceritakan kepada Majulis Hakim dan juga Jaksa Peruntut Umum dan juga Kuasa Hukum bahwa dirinya ini sempat bertemu dengan Cuk Putranto di jalan Saguling dan diperintahkan oleh Cuk Putranto untuk nantinya mengambil titipan dari Irfan Widianto yang berupa CCTV. Dan sontak saksi Arianto ini langsung menghubungi Irfan Widianto dan langsung menuju untuk mengambil satu bikisan yang tadi juga diceritakan adalah berupa plastik hitam dan cukup erat dengan perkat yaitu adalah ada lakban. Dan saksi tidak melihat apa isi dari bikisan tersebut dimana saksi hanya mengetahui isi dari bikisan tersebut adalah CCTV dan berbentuk kotak demikian. Dan usai mengambil titipan kemudian saksi Arianto ini langsung bergegas kembali ke Saguling dan kemudian Cuk Putranto ini meminta saksi untuk meletakkan bikisan tersebut di bagasi mobil Cuk Putranto. Meski demikian tadi sudah berjalan beberapa waktu yang lalu dan dari keterangan tim kuasa hukum yang menilai bahwa keterangan dari saksi ini berubah-ubah dan tidak konsisten dan saksi dinilai agresif dibara tadi ada beberapa momen dimana tim kuasa hukum memberikan pertanyaan dan belum selesai memberikan pertanyaan kemudian saksi ini langsung menjawab. Dan nantinya pembuktian-pembuktian dikatakan oleh tim kuasa hukum tadi akan dilakukan pada persidangan selanjutnya. Dan saat ini ini sedang dilakukan yaitu adalah persiapan untuk nantinya sidang berikutnya yaitu adalah sidang dari terdakwa Irfan Widianto dengan agenda itu menghadirkan saksi kembali. Untuk terdakwa Irfan Widianto ini sudah diminta hadir yaitu ada total 7 saksi namun dari total 7 saksi ada saksi Seno yang merupakan ketua RT 5 Kompleks Polri Duren 3 yang memang tadi juga seharusnya hadir di sidang sebelumnya ini dinyatakan tidak hadir dan tadi juga diberikan keterangan bahwa dirinya ini masih dalam keadaan sakit. Sementara yang sudah confirm untuk hadir adalah saksi Arianto yang sebelumnya juga sudah hadir kemudian ada 5 saksi dari anggota Polri yang juga nantinya diminta untuk hadir dan tentunya masih diharapkan kelima saksi ini bisa memenuhi panggilan agar nantinya bisa membuka fakta-fakta baru dan terus membuka titik terang dari kasus Brigadir Yosua Huta Barat ini. Selain Agus Nurpatria, Hendra Kurniawan dan juga Irfan Widianto juga tadi dilakukan yaitu adalah sidang untuk terdakwa Baikuni Wibowo dan juga Cuk Putranto yang dilaksanakan di ruang sidang berbeda yaitu di ruang sidang 3 di mana agenda yang dilakukan adalah mendengarkan putusan dari hakim usai sebelumnya ini keduanya ini mengajukan eksepsi dan telah mendengar jawaban atau tanggapan dari jaksa penuntut umum. Kalau kita bandingkan dengan beberapa pekan sebelumnya memang ada dua ruang sidang yang digunakan yaitu ruang sidang utama yang ada di belakang kami dan juga ruang sidang 3 yang berada di belakang sana yang digunakan. Kalau kemarin ini di ruang sidang 3 ada Baikuni Wibowo, Cuk Putranto dan juga Irfan Widianto namun pada kali ini dikarenakan sidang Agusur Patria dan juga Hendra Kurniawan telah selesai maka untuk terdakwa Irfan Widianto ini dilaksanakan di ruang sidang utama. Kalau kita lihat ke layar yang ada di belakang kami, salah satu fasilitas yang disediakan oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan ini terdakwa Irfan Widianto ini sudah hadir dan juga ada kalau kita lihat sudah ada kuasa hukum yang juga maksud kami Jaksa Perutut Umum yang sudah hadir, yang sudah berada di ruang sidang dan juga kita masih menunggu apakah nantinya 5 orang saksi yang nanti akan turut menemani Arianto dalam persidangan dari Irfan Widianto ini akan hadir. Kita akan saksikan bersama-sama dan juga kita doakan nantinya dari sidang-sidang ini bisa berlangsung dengan lancar dikarenakan kasus ini sudah bergulir sejak bulan Juli lalu dan diharapkan dapat menegakkan keadilan dan tentunya menemukan titik terang dari pertanyaan masyarakat terkait terbuduhnya Yosua Huta Barat. Syafa. Baik, Bayu selain sidang pemeriksaan saksi, pagi tadi juga ada agenda sidang putusan selah untuk dua terdakwa obstruction of justice lainnya. Bagaimana jalannya sidang putusan selah pagi tadi Bayu? Ya, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendengarkan sidang putusan selah dari Majelis Hakim. Kita tahu sebelumnya bahwa terdakwa Bayu Kudi, Wibowo dan juga Cuk Putranto ini sebelumnya sempat melayangkan nota keberatan atau eksepsi usai dibacakan dakwaan dan kemudian sudah mendengarkan tanggapan dari Jaksa Perut Umum yang dimana Jaksa Perut Umum ini merekomendasikan kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi dari kedua aja dan juga untuk melanjutkan persidangan dari kedua aja. Dan juga hal ini akhirnya tadi kami melihat bahwa Majelis Hakim ini telah mengabulkan apa yang direkomendasikan dari Jaksa Perut Umum yaitu untuk menolak eksepsi dan juga melanjutkan persidangan dari obstruction of justice atau obstruction of justice dari kasus Brigadir Yosua Huta Barat ini. Siapa? Baik, terima kasih Bayu Pradana langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan selamat bertugas kembali. Pemirsa usai jeda, kami akan hadirkan kesaksian Arianto yang dicecar pertanyaan oleh kuasa hukum terdakwa. Kami akan hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa usai jeda, kami akan hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.